Saya dengar juga katanya saya mau dipolisikan, saya nunggu-nunggu nih. Karena saya tidak tahu apa yang mana kata-kata saya yang dianggap bermasalah. Saya sehingga rasanya tidak pernah menyatakan semacam itu. Tapi saya rasa ini semua hanyalah cara-cara mereka untuk mengalihkan isu. Mereka sudah lihat, mereka tahu bahwa rakyat semakin tahu mereka itu abal-abal. Itu KLB abal-abal dan kemudian juga ketumnya abal-abal. Dan dia tidak berusaha untuk menjelaskan kenapa itu bukan abal-abal. Siapa yang hadir di situ? 34 ketua DPC, ada berapa yang hadir di situ? 514 ketua DPC, ada berapa yang hadir di situ? Itu mereka tidak berusaha untuk menjelaskan. Tapi sekarang berusaha membungkam saya dan kami kawan-kawan di Departai Demokrat yang asli, yang sejati. Untuk ditakut-takuti, diancam, mau dipolisikan, segala macam. Aduh mah, ini ngeles-ngeles cara baru ini. Tapi, ya kita hadapi, kita akan hadapi dengan baik. Saya akan hadapi dengan baik. Tidak mungkin surut karena ancaman-ancaman semacam ini. Tidak mungkin saya